Ada pertanyaan seperti ini Ustadz Afwan Sebenarnya Apa salahnya Jika kita menyukai artis Korea Dan kenapa hanya artis Korea Bagaimana dengan Artis Jepang Amerika, India Dan negara-negara yang lain Syukur Ustadz Maunya apa Maunya Ya semuanya dilarang Atau semua dibolehkan Kenapa kita Bicara Korea Karena itu yang sedang rame Atau ada yang kagum-kagum dengan Jepang Atau dengan Amerika Pada prinsipnya Kagum dengan artis kafir Yang kecintaan itu pasti punya misi Bukankah film-film Korea Atau film-film kafir itu semuanya Larinya kepada Mengumbar syahwat Menyalurkan Syahwat liar Coba ingat Apa yang dulu disampaikan oleh Ustadz Felix Cukup menarik beliau Yang beliau sampaikan cukup menarik Terngyang-ngyang di pikiran saya Kalian kenapa suka ditipu Seneng banget ditipu Orang Korea itu Paling gak bisa Menikmati cinta Mereka gak punya cinta Kering hidupnya Termasuk Jepang Kering hidupnya Karena kering hidupnya Sehingga ingin menutupi Kehidupan mereka Dengan film Seakan-akan mereka Paling romantis Padahal mereka paling gak bisa Sama Pemabuk Kenapa mabuk? Karena gak pernah mendapatkan kebahagiaan Maka dia perlu fly Lah kita orang beriman ini Gak usah diajari mesra Orang beriman itu Walaupun usianya kayak Ustadz ini Mesranya luar biasa Kalau gak bisa mesra Jangan ngaku Ustadz Iya Orang beriman itu Hatta usianya sudah 70 tahun 100 tahun Tetap mesra dia Sehingga gak perlu Poli Korea-Korea itu Wang kita langsung aja Sekarang bisa kok Kenapa? Pakai Pakai Film-film itu Termasuk juga Orang beriman itu Di dunia ketenangan hati Udah dapet Cita-cita tinggi Dan harapan kepada Allah itu Melambung tinggi Itu luar biasa Lah karena orang-orang kafir itu Gak pernah bahagia Maka dia ingin bahagia di dunia maya Maka dia mabuk-mabuk Kalau orang beriman Enggak Di dunia dapet Di akhirnya dapet Bahagia itu Maka di akhirnya dia dapet Khomer dia Tapi khomer yang gak mabukkan Kenapa? Kenikmatan di akhirnya itu kan Sehingga gak perlu mabuk lagi Nikmatnya dapet Khomernya Tapi gak perlu mabuknya Kan gitu kan Bisa dipahami ya? Kenapa saya nyerang Korea? Karena sedang ramai Korea Maksudnya adalah Korea wa ikhwanu wa ashabu ajmain Ya Seth Sebenarnya Pengertian dari maksiat itu apa Ustaz? Dan macam-macam Maksiat itu apa saja? Maksiat itu Perintah di Tinggalkan Afa'asohitah Amri Afa'asohitah Amri Afa'asohitah Amri Itu perkataan siapa? Perkataan Nabi Musa ke Harun Apa engkau tidak menjalankan perintah? Afa'asohitah Amri Kemudian Maksiat itu apa? Larangan diterjang Fa'asoh Adamu Rabbahu Fagowah Maka Adam itu Maksiat Yaitu apa? Melanggar Larangan Jadi ketika ada larangan Diterjang Ada perintah Dicuaikin tidak dilaksanakan Itu maksiat Atau Batas-batas Dilewati Menikmati syahwat itu ada waktunya Jangan mendahuli waktunya Betul? Membayangkan Mengumbar Imajinasi Belum ada kehalalan Itu dilarang Maka jangan diterjang Ya Orang suruh nikah cepat aja Gak ada masalah kok Malah gak nikah-nikah Terus Larinya kepada komik Ya Allah Innalillahi Wunarajir Ya itu maksiat Oke Set kalau orang yang sudah terlanjur Ini Korea lagi Apakah hidupnya akan tenang Dan ketika menghafal Al-Quran Apakah nanti akan ada masalah? Pasti Kalau dia gak segera berhenti Dengan itu semuanya Karena musik Kemaksiatan Gak akan bersatu dengan Quran Saya khawatir nantinya malah Quran jadi celaka bagi dia Karena Quran itu Akan baik Bagi orang yang hatinya baik Dan Quran itu Akan menambah Kekotoran Bagi yang hatinya kotor Kalau hatinya kotor Malah Quran tambah kotor Tambah kotor Tambah kotor Hati-hati ya Quran itu baiknya Harus hatinya bersih Banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya bukan membenci Tapi saya Teriris-iris hati saya Kalau di antara santri saya Ada yang terkagum-kagum Dengan film itu Insya Allah Saya tetap berdoa Di kegelapan malam Untuk anak-anak saya Yang terkagum-kagum dengan Korea Mudah-mudahan Allah Berikan cahaya hatinya Untuk bisa meninggalkan Perbuatan-perbuatan itu Ya Untuk itu kita bantu Dengan cara apa Pilih pondok Atau pilih koreanya Kalau pilih Korea Silahkan Anda ke Korea sana Kalau pilih pondok Di sini Karena pondok Tidak boleh diduakan Benar gak Istri aja Tidak mau diduakan Apalagi Pondok Ilmu Quran Lebih mulia gak Iya kan Maka Quran Tidak boleh diduakan Ya Nanti pasti Koreanya yang Nyingkirin Qurannya Benar gak Ya Saya kira Cukup keras ya Enggak Real itu Real Saya harus Omongin itu Ya Ustadz Kalau saya Atau kalau kita Berdoa kepada Allah Agar dijadikan Wanita yang Solihah Cantik Putih Dan seterusnya Apakah itu Termasuk tidak Bersyukur dengan Keadaan kita Saat ini Ya tidak Minta tambah Gak ada masalah Tapi yang lucu Ya Allah Jadikanlah aku Putih Sementara Udah hitam Ya Nanti Macem-macem Tapi kalau Minta Cantik Mudah-mudahan Walaupun jelek Tapi Melihat Kelihatan cantik Yang gak masalah Atau Jadi kalau Solihah Bagus-bagus saja Ya itu Insya Allah Bukan karena Menolak Tapi ingin Tomak dengan Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Bagaimana Cara Mentadab Buri Al-Quran Sementara Kami terbiasa Menghafal Tanpa Tahu makna Dan artinya Tahu arti itu Kan gampang ya Gampang Atau sulit Saya Menyarankan Pada kalian Jangan Mulai Menghafal Kecuali Yang dihafal Tahu artinya dulu Jadi sebelum Kalian Menghafalkan Baca dulu Terjemahan Bener gak Dan kalian Sudah belajar Bahasa Arab Pasti bisa Menghubungkan Perkatanya kan Nah nanti Kalau sulit Baru tanya Sama Usa Tumar Usa Tumar Ini artinya Apa ini Gitu kan Insya Allah Kalau kita Menghafal Sebelum menghafal Harus tahu artinya Maka insya Allah Selesai hafalan Selesai Artinya Sehingga Tindak Tinggal dilanjutkan Dengan banyak mentah Daburinya Ya Maksud kami Ini wanita Lebih baik Menjadi Full Ibu rumah tangga Atau Menjadi wanita Yang Bisa Lebih aktif Di masyarakat Ketika itu Lebih bermanfaat Pada prinsipnya Allah Tidak Membibani Kecuali Sesuai dengan Kemampuan Wanita Juga ditugasi Da'wah Wanita Juga dibebani Bermasyarakat Maka Kita bisa menjadi Ibu rumah tangga Yang memenuhi Kebutuhan Hak Suami Hak Anak Sebagaimana Kita bisa memenuhi Kebutuhan masyarakat Cuma Mungkin ada Kasus tertentu Yang lemah Ya ketika itu Pastilah Dipenuhi Kebutuhan keluarganya Tapi Mindset kita Apa Mindset kita Kita ingin Seperti dalam Quran Berarti apa Wanita itu Juga Amar Ma'ruf Ya na'imungkar Ya dakwah Kan bicara wanita Juga kan Bahkan Jihad Itu bicara tentang wanita Dan laki-laki Ya Insyaallah Kita Wanita Iya Tapi peduli Dengan masyarakat Memperbaiki Masyarakat Membimbing Masyarakat Wah itu kan Suaminya kan Bangga itu Ya Karena apa Bersama-sama Dengan suami Ikut berjuang Di masyarakat Ya Ustaz izin bertanya Apakah Diperbolehkan Puasa Saat istihadah Eh Kalau istihadah Ya sholat Boleh Puasa Boleh Gak ada masalah Kumpul dengan suami Juga gak ada salah Selanjutnya Ustaz Apa langkah Yang dilakukan Pondok Untuk Meningkatkan Keamanan Dengan adanya Kejadian Akhir-akhir ini Kita harapkan Kalian Juga ikut Berperang Jadi wanita Pemberani Sebagaimana juga Insyaallah Kita akan Melihat Kalau perlu Nanti kerjasama Dengan Para asat Bisa juga Ustaz Umar Ikut Ronda Saya juga Ikut Ronda Tidak Gak masalah Atau Kemudian Kita Ya Tingkatkan Jam kerjanya Atau Tambah orangnya Sapam kita Untuk ikut Melihatnya Tapi Saya kira Kalian Harus menjadi Wanita yang kuat Wanita yang kuat Ikut Menjaga Ada macem-macem Kami lemah Kelihatannya Tapi kayak Orang kuat Kayak apa Kejadian Waktu ini Pernah suatu saat Rasulullah pada Perang Ahzab itu Meninggalkan Wanita sendirian Kemudian Orang-orang Yahudi itu Ini kesempatan nih Muslimah sendirian Kita habisin Kita kerjain Terus akhirnya Mereka bilang Ayo kita kerjain Jangan Pasti ada penjaganya Ketika sedang dekati Wanita bilang Siapa yang menghadapi mereka Yang menghadapi siapa Sofia Sofia Usianya 60 tahun Lihat Dari jauh Ada hitam-hitam Bayangan hitam-hitam Gimana ini Maka ngambil Balok gede itu Dekati Pukul Kepalanya Langsung Kelapar-kelapar Ini karena sedang perang Maka ambil Pesu itu Penggal tuh Kepalanya tuh Lempar Cus Gitu kan Ini karena Yahudi mau macam-macam Maka dilawan gitu Wah setelah mereka bilang Bener kan Bahwa Muhammad Gak akan meninggalkan Matias sendirian Padahal gak ada Laki-lakinya Adanya Sofia Sofia itu Bipiknya Rasul Kuat begitu Maksud saya Kalian tidak perlu takut Ya Kami bisa melawan Kalian Macem-macem gitu ya Insyaallah aman Iya Insyaallah aman Iya Ustadz Saya alumni Ibnu Abbas Apakah saya Termasuk santri Yang didoakan Oleh Ustadz Muin juga Iya Karena juga Nggak nyebut nama juga Kita nggak tahu ya Yang jelas Saya kalau Dalam Tempat-tempat Yang mustajab Di Mekah Di waktu-waktu mustajab Iya Sering banget saya Selalu Menyebut Murid-murid saya Iya Mahasiswa Santri-santri saya Teman-teman Iya Sejawat Rekan-rekan Itu doa pada mereka Insyaallah Karena ini santri Pasti masuk di dalam Ruang lingkup Doa saya itu Iya Ustadz izin bertanya Bagaimana dengan Penghafal Kur'an Ketika dia Jenuh menghafal Hafalan mandek Dia main game Dan nonton film Setelah itu Hafalan jadi lancar lagi Ingat 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 Game-nya itu Game haram Tapi halal Kadarnya Kadar apa Kalau memang Game-nya itu Tidak ada Kemaksiatan Bula-bulaan Untuk meninggalkan Menghilangkan Kebesenan Menghilangkan Kebesenan Dan dia tahu Tidak akan lama Berapa menit Setelah itu Seger Tidak apa-apa Berarti main game Di situ Cuma berapa detik Berapa menit Setelah dilanjutkan Karena tidak ada masalah Tapi kalau Game-nya game Maksiat Ingat Kadang-kadang Ada istidroj Orang maksiat Wah ternyata Tambah lancar Apalanya Tapi ingat Dia tidak Keberkahan Itu istidroj Jebakan dari Allah Subhanallah Yang harus kita hati-hati Ustaz Kalau Saya mau Tobat Apa langkah Yang harus saya lakukan Supaya tidak Mengulanginya lagi Pertama Menyesali Menyesali Dan Menyadari Bahwa Perbuatan Yang kita Tobat darinya Adalah racun Namanya racun itu Kadang-kadang dibungkus Dengan suatu yang indah Manis Tapi setelah itu Mematikan Yang mati ini Bukan mati fisik Tapi mati hati Jadi harus menyesali Banyak nangis kepada Allah Berdoa kepada Allah Supaya diberikan Apa Allahumma inasalu Katar Kalmungkarat Wafi'lal khairat Wahubbal masakin Jadi Penyesalan Bahwa itu Suatu yang sangat buruk Itu suatu yang Sangat berbahaya Mudah-mudahan Menjadikan di istiqamah Kemudian Banyak berdoa Kepada Allah Menyadari Aku tidak bisa Meninggalkan Kemaksiatan Kecuali dengan Pertolong kepada Allah Maka dia Menangis kepada Allah Untuk ditolong Meninggalkan Kemaksiatannya Ya Ya Selamat menangis kepada Allah